Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada Jumpa lagi sob dengan channel Hihati-hati Hehehehe Baik sob, di kesempatan kali ini saya ingin Menjawab atau merespon request dari Sobat-sobat kita di kolom komentar Yang ini ya Oke, kita enter dulu dah Baik sob, dia meminta Menanyakan Berapa sih Habis ya Perbulan itu Untuk biaya listrik di akuriumnya Jadi 80 atau di galerinya Jadi 80 ya Baik sobat-sobat semua Sebelum saya menjawab kesana ya Saya beri dulu lah Cara saya Untuk juga tetap Walaupun memang akuriumnya banyak Dan itu memang boros listrik Tapi Saya ingin menekan Menekan pengeluarannya ya Baik sob, yang dia paling banyak Itu di antara Penggunaan-penggunaan Listrik di akurium itu Yang non-stop itu adalah pompa Maka pompa Pompa akurium ya Maka pompa harus digunakan Atau harus mencari Watt yang kecil Makanya kita harus lebih efektif Mencari Watt yang Kecil Tetapi Daya keluarnya Keluarannya itu besar Misal Yang saya gunakan sekarang ini Ini adalah yang 18 Watt 18 Watt Tapi 2000 LH 2000 liter Per jam Pengeluaran Keluarannya Dulu Saya belum tahu Saya menggunakan rata-rata Yang ukuran akurium 1 meter itu Yang 40 Watt Bayangkan ya 40 Watt Ada berapa Sekarang sudah nganggur itu Yang 40 Watt Saya taruh di situ Ini kalau mau boleh lah Banyak itu Ada berapa biji Ada 4 atau 5 ya Yang 40 Watt Yang tidak saya gunakan lagi Sekarang saya menggunakan Yang merek Kyoto Dulu saya menggunakan merek Lion Sekarang saya menggunakan Yang 40 Watt Saya menggunakan merek Lion Sekarang saya menggunakan merek Kyoto Itu 18 Watt 2000 liter per jam Keluarannya Jadi Menekan untuk biaya listrik Itu ya sobat ya Kalau lampu Rata-rata sekarang Lampunya Ya Sekitar berapa Watt ya 7 7 Watt 8 Watt Gitu ya Tapi karena ini Lampu LED semua Terang ya Kalau dulu saya belum tahu Saya menggunakan lampu biasa Yang Wattnya besar ya 20 Watt ya Nah karena Dulu Ya akurium tidak terlalu banyak sih ya Jadi ya Main hantam ke rumah saja ya Nah sekarang Mulai terasa begitu Keluaran listriknya Maka Saya Lebih menekan Daripada Penggunaannya Alat Peralatan akurium itu Yang lebih Kecil Wattnya Tetapi Maksimal gitu Untuk Penggunaannya Untuk daya listriknya Gitu ya Untuk kemampuan Untuk kemampuannya Gitu ya Nah Selain Pompa Yang rutin Gitu ya Yang non-stop Tiap Tiap detik ya Jadi kalau kita bayangkan Kalau ada 9 Akurium ya Carilah yang lebih Kecil-kecil lagi Wattnya Sehingga Menekan Bayangkan kalau 40 Watt Tadi ada 5 aja Udah 200 ya Sedangkan 18 Watt Kalau 5 berapa Cuman 90 Watt kan Nah Jauh sekali Ya Maka itu kita tekan Untuk pemakaian listriknya Dan juga Yang tak kalah pentingnya Itu aerator Ya Aerator kan semua harus Terpasang Terpasang dan dia Dia juga sama juga Dengan pompa Akuriumnya non-stop Maka kita cari Watt yang kecil lah ya Ya Tapi saya rata-rata sih Ya Standar lah ya Untuk Aeratornya Karena saya menggunakan Satu aerator Menggunakan 2 lubang Jadi Jadi Satu aerator itu Bisa 2 aquarium ya Cukup hemat ya Jadi untuk aerator Cukup hemat sih ya Lampu juga Cukup hemat Kemudian pompa Yang non-stop juga Ya Lumayan hemat ya Karena dari dulu Dibandingkan Dibandingkan yang dulu Dengan sekarang Jauh hematnya Kemudian satu lagi Yang Ini biaya yang Yang harus kita tekan Ini besar sekali Ini setiap Akurium saya Terpasang water heater Nah water heater ini Rata-rata Wattnya besar Satu aquarium Untuk ukuran yang Di bagian saya ini Saya menggunakan 50 Watt Oke Yang Yang 70 x 35 x 30 Atau 780 x 40 x 40 Atau yang disana itu 50 x 35 x 30 Itu Menggunakan Water heater Yang 50-an Sedangkan yang ukuran Satu meter Itu saya menggunakan Water heater Yang Sekarang 50 Watt juga Kalau dulu 75 Watt Rata-rata Karena Agak susah juga Disini Dulunya Yang mencari 50 Watt Sekarang saya pakai Membeli di Online shop Maka Sekarang saya gunakan Yang 50 Watt Tetapi yang 50 Watt Untuk satu meter itu Kemampuannya oke Artinya Kita harus juga Kita harus juga Melihat Ukuran Aquarium kita Nah kalau misalnya 50 Watt itu Tidak mampu Kurang mampu Untuk Jangan dibeli Nah saya ini Sekarang sudah Menggunakan Yang merek Aquaman Nah itu mantap Ada Sekarang yang Aquaman aja Yang di belakang saya ini Ini pakai Aquaman ini Ini yang Ukuran Ini yang di belakang saya Ini Ini ukurannya 100 x 50 Ini saya menggunakan 50 Watt Ya 50 Watt Pokoknya yang setiap Aquarium Di sini Nah rata-rata Saya 50 Watt Yang 75 Watt itu ada Sisa-sisa Yang saya beli Yang lama ya Saya masih Memperbanyak lagi Sekarang Nunggu rejeki Nanti akan saya beli Yang 50 Watt Supaya Lebih hemat lagi gitu ya Penggunaannya Jadi rata-rata Ini 50 Watt semua Ya Untuk aquarium Baik yang Ukuran 1 meter Maupun yang di bawah 1 meter Semuanya rata-rata 50 Watt Kalau untuk Lebih spesifiknya Penggunaan Water heater Walaupun 50 Watt Tapi maksimal Penggunaannya di aquarium Nah ada Kontennya Silahkan ya Kalau membahas ini Panjang lagi nanti ya Kita hanya Membahas kelistrikan Peralatan aquarium kita Jadi itu Sob Ya yang 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 pasti Pemakaian Alat listrik Di aquarium Yaitu pompa Kemudian Aerator Kemudian Lampu Kemudian Water heater Nah itu Ya Itu ya Yang 4 itu Kalau Wattmaker Wattmaker Sekadang Ini sudah tidak saya pasang lagi ya Jadi kadang-kadang Wattmaker juga Ya lumayan juga sih Kecil listriknya ya Itu tergantung kita lah Nah tapi Sekarang tidak saya gunakan lagi Jadi Karena itu Dopnya sudah copot Jadi belum Dop ya Jadi tapi yang Yang penting-penting banget Gitu ya Di aquarium-acroom saya Di aquarium-acroom ikan kita Yaitu Ada 4 itulah Yang harus Ketersediaannya Ada gitu Di aquarium kita Nah Sekarang Berapa Pemakaian listriknya Per bulan Nah ini yang jadi pertanyaannya Berapa pemakaian listrik per bulan Pemakaian listrik per bulan ini Saya Yang saya tahu Karena saya Ngisinya Dia Membeli pocernya 100 ribu ya 100 ribu itu Habis sekitar 6-7 hari 6-7 hari Kadang-kadang Kalau musim hujan Itu Wattmakernya kenyalah semua tuh Saya hidupnya semua Nah itu biasanya Cuma 5 hari Itu 5 hari Habis Pocer yang 100 ribu Jadi bayangkan Sob ya Tapi Yang standar Rata-rata itu Dalam 1 bulan itu 4 kali Saya beli Pocer 100 ribu Eh bukan Pocer ya Pulsa ya Pulsa 100 ribu Saya beri pulsa 100 ribu Dalam 1 bulan itu Standarnya 4 kali Jadi sekitar Habis dah 200 ribu Eh 200 ribu Habis 400 ribu Untuk 9 akuarium ini Tapi itu kan Ditambah Dengan peralatan Peralatan rumah tangga Lain ya Tetapi Memang iya Sob Yang pertama Dulu saya Akriumnya Masih Sekitar 3 biji 4 biji Ya itu Sekitar 300 Dulu Akriumnya Saya cuman 1 Ya sekitar 200 Naik Akrium saya Sekitar 4-5 biji Naik 300 Nah sekarang Sampai sudah 9 biji Itu sudah 400 lah 400 Kadang-kadang Kalau musim hujan Saya bilangkan Kadang-kadang Kalau sudah Musim dingin Musim hujan Musim hujan Maksudnya dingin Suhu dingin Pemakaian water heater Hampir semuanya Di akrium Ya itu naiklah 400 lebih Gitu ya Gitu lah Sob ya Ya Memang Semuanya itu Pinter-pinter kita lah Bagaimanapun Untuk Men siasatinya Agar tidak terlalu Besar sekali Gitu ya Ya Risikonya kita Kalau nambah Akrium Nambah peralatan listrik Otomatis Nambah juga Untuk pulsa Listriknya Ya Demikian Sob ya Yang bisa saya bagi Ya Jadi bisa Dipertimbangkan lah Untuk sobat-sobat Kalau kita Rezekinya Oke-oke Gitu ya Ya boleh lah Tambah-tambah Jangan sekaligus Kalau sekaligus Berat juga sih Ya Ya namanya juga hobi Kita harus juga Mempertimbangkan biaya Biaya Ya hobi Oke Sob Demikian yang bisa saya share Mohon maaf Bila ada kata-kata Saya yang salah Bukan menggurui Tapi kita hanya berbagi Saya Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih